yo Halo guys selamat datang lagi di channel subki 10 dan hari ini kita ngerecord lagi dan hari ini seperti biasa di military Titan ada update dan terbaru ya bisa setiap minggunya dan kali ini update-annya kalau misalnya ya biasa aja nggak terlalu bagus nggak terlalu super nggak terlalu apa lagi saya cuman minggu depan katanya update-nya bakalan super banget Oke sekarang kita langsung aja ke videonya Oke jadi update-an terbarunya yaitu adalah solder baru bisa ini ini dia solder barunya namanya juggernaut bisa juggernaut solder lah ya bisa yang seperti biasa kalau juggernaut tuh yang saya tahu sih ya udah pakai minigun pakai armor super gitu tapi kalau di sini pakai minigun nya iya tapi armornya nggak terlalu biasa aja bisa tuh ya ini soldernya karena cara dapetinnya yaitu di event bisa kalau di ini nggak bisa bisa di rare training karting ini nggak bisa real solder karting sudah nggak ada kecuali di legendary training karting ada tuh ya cuman ini robux bisa tuh 699 itu mahal banget dan kalian langsung dapat ini jadi kalau jadi itu itu ini soldier tuh harganya taunya mahal bisa 700-an robux gitu gila tapi selain cara dapetin dari robux ini ada juga di cari eh di event ya nah ini dia eventnya namanya juggernaut mission Hai Oke ini ada teksnya bisa solder drones or attacking Iceland something big is happening happen ngurintel buhintelis by capturing opus to unlock the limited juggernaut solder rules jadi ini juggernaut soldier nya udah saya claim dan ini juga limited price kisah jadi terbatas tidak bisa sampai kapan ini sampai lima hari lagi kisah ini update nya tuh kemarin hari Sabtu Sabtu sore yang kemarin kisah yang dimana biasanya juga sekarang military taken update nya setiap Sabtu sore atau Sabtu malam ya kisah jadi setiap minggu di update kisah dan ini misinya untuk kita dapetin si juggernaut bisa misalnya ya sebenarnya kita mesti destroy 3000 drone ya jadi nanti ada drone yang tersebar tuh ya tuh disana tuh nanti ada drone-drone yang tersebar di seluruh di pencuru map ini dan juga misalnya ini tes yang ke-1 ini tes kedua nih capture 15 opus ya dan setiap selesai satu-satu ini kalian dapat yang yang 3000 drone ini eh 3000 lagi 300 drone ini 50 diamond sama 15 opus ini 250.000 cash ya lumayan lah ya kalau yang casenya tapi yang jenisnya sih yang diamond itu bener-bener lagi perlu banget saya bisa yang dimana buat nge-upgrade-upgrade vehicle ini bisa mobil-mobil ini pesawat-pesawat bisa tuh dari mulai typhoon action yang harga upgrade-nya mahal banget bisa dan juga belum si f-16 ini belum full upgrade baru yang hot speed 3 f-16 yang biasa juga belum ke-upgrade bener-bener tuh ya dan juga si Darkstar juga satu upgrade lagi ya Enggak sih udah full ini tinggal golden f-16 ini sama si f-16 jadi James tuh sekarang perlu banget ya sebuah si upgrade itunya apalagi kalau nanti ada kendaraan baru lagi dan upgrade-nya pakai James bakalan perlu banget itu James limitnya juga cuma 100 jadinya ya susah gitu ya sebentar kita cara dapetin James itu cuma bisa sabar aja udah oke jadi kita lanjutin ke video temennya jadi ini capture 15 outpost yaitu kalian bisa capture oil rig yang ada di laut bisa capture fortress tuh fortressnya ada dua sekarang bisa udah bukan empat dan juga bisa capture Iceland dan met saya punya metode ini waktu itu saya pas grinding gitu ya buat nge-capture 15 outpost ini tiba-tiba ya ada orang gitu yang mau ngebantuin ini mending taruh sini dulu deh nanti kita review bisa taruh situ dulu soldernya jadi cara nge-capture office nya itu kalian paling kalau mau cepetnya cara cepetnya itu kalian butuh dua player gitu kayak satu di akun kalian dan satunya lagi akun siapa gitu bisa atau siapa yang mainin gitu nah abis itu kalian bisa capture opus ya bisa bisa itu Iceland fortress atau oil rig cuman saya usah cuman lebih baiknya sih excellent aja karena Iceland itu dia akan nge-capture nya gampang saya nggak perlu ngalahin si solder-soldernya jadinya kalian mending capture Iceland abis itu caranya ini karena saya nggak ada siapa-siapa yang bisa dibantu jadi kalian nanti itu kayak gini ya ini saya praktekkan di Iceland aja jadi kalian capture Iceland ini kompensi dua player waktu itu saya dua player orang random gitu nah kalian Hai nah kalian capture yang ini habis itu orang yang satunya pastikan orang yang satunya juga ada disini cuman dia mundur dulu gitu habis itu orang yang satunya lagi atau akun keduanya itu capture lagi fortressnya eh fortress aja Icelandnya pokoknya bolak-balik bolak-balik capture-capture gitu gunta ganti capture gitu guys ya gitu caranya waduh ini ada siapa lagi tiba-tiba pesawat ya pokoknya kayak gitu ya caranya cepetnya jadinya disini kan total-total opus itu plus oil rig fortress sama Isol and Isol and Isol and 1 seperti eh sekitar berapa ya 6-7 bisa ada 7 gitu sementara kita mesti capture nya 12 eh 15 dimana itu mesti rejoin-rejoin gitu guys jadinya ya itu cara cepetnya tadi jadinya kalian cuma butuh satu aja tempat yang bisa di capture itu kalian capture 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 gitu bisa nah gitu cara cepat sampai 15 kali bisa nah untuk cara selanjutnya ini ada 300 drone bisa yang dimana drone ini kalau kalau bisa kalian pakai Invictus juga bagus ya saya grindingnya waktu itu pakai Invictus nih nih kalian tinggal hancurin ini sama kayak event F22 apa F18 bisa kayaknya sih event F18 deh saya kurang tahu juga cuman kayaknya sih F21 deh kalau F22 itu ngapain ya lupa lagi situ kayaknya ngancurin gitu ya oke nah ini kayak gini guys ya tuh dronenya tuh sama sih kayak waktu si event F18 itu ya kalian bisa pakai Invictus aja tuh ngancur-nancurin si drone-dronenya ini udah kayak gini udah kayak gitu aja sih udah kayak gitu aja sih jadi itu ya dua tasnya udah saya dapetin juga nih si mini gunnernya mini gunner lagi juggernaut shoulder bisa mini gunner mah yang ada di game tds kalau kalian tahu tuh ini salah satu kayaknya cuma satu-satunya itu waduh ini ada yang mau ngerti nge-nya juga mau ngeret ini dia oke cepat 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 Oh tidak 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 kita nanti kabur-kabur-kabur-kabur ya dong mini gunner nah ini bisa jadi top juga mini gunner kita yang tadi nah dia kecil guys wawah ini negara-negara weder tuh ya keren sih ini ini tuh ya itu salah satu yang ini tuh nyawa aduh ini ada kita bisa coba a10 guys wadih as-puluh gratis eh kok uh taunya ini as-puluh Hai targah saya ini saya cobain as-puluh ini gedeh as-puluh kapan lagi cuman speednya tuh lah mumpet bisa ya ilang oke kita bisa kena si orang itu nge-spawn lagi guys ya oke jadi itu as-puluh bisa tadi yodoh nah itu tadi salah satunya itu on-battle gitu kisah si mini gunnernya ini kita taruh disini Hai nah sini sini mini gunnernya dikisah Hai jalan mini gunner lagi jagernak pesisnya bisa jadi ini aja jagernaknya Hai ini kalau menurut saya jagernaknya ope ya dia tuh kayak dia tuh pakai meninggal gila siop hebat deskripsinya aja udah ope sudah keren gitu ya Iya jagernak 200 Amo high damage and hold bisa jadi dia hostnya tuh tebal juga demesnya juga gede sama juga si mendiganya ini amonya ada 200 bisa Hai sementara minyak kita yang ada di base kita itu itu amonya ini cuma 125 guys sementara ini si jagernak ini 200 ya lebih banyak ya keren juga yang kalau bisa sih dia tuh pakai armor lain gitu bisa jadi pakai armor gini doang gitu kayaknya tuh nggak kelihatan kayak jagernak gitu tuh cuman pakai skulmas gini sama kecematan hitam bisa Hai ini replikanya bisa keren bisa kayaknya dia bisa nunggu kini coba aja yang ini juga bisa nunggu kayak gini bisa Hai jadi paling itu doang bisa update-nya yang hal ini nih jagernak mission ya shoulder jadi itu ya bisa dan kalau bisa kalian Oh ya tadi tuh itu ya mau ngekildron ya udah sih tahu kalian pasti ngekildron ngekildronnya tuh gimana ada di sini sama di atas of di atas fortress juga ada bis ya oke nah habis itu Hai selain itu event ada juga sebuah bocoran-bocoran gitu bisa untuk update minggu depan saya dimana update minggu depan ini katanya bakalan ada map lari juga ini baru guys waduh map baru ya berarti ini map udah Hai padut udah lama lho ini bagus nanti apakah mapnya lebih bagus coba ya saya juga ngeliat ada satu sesuatu gitu di atas langit di atas Iceland tepatnya ini dia ini kayak sebuah satu lit gitu gisah ini kayak sebuah satu lit abis itu di atas satelitnya ini satelitnya nembus gisah di atas satelitnya ada waktunya gisah ada countdown gitu lima hari enam jam 57 menit lagi gisah wah ini juga tapi ini sayangnya dia nggak bisa kita naikin gisah nunggu sini tuh cuman kayak gini doang tapi ini aneh banget ini sebuah satelit gitu kayaknya semacam satelit yang mengudara di atas dan juga kalau nggak salah coba kita sambil cari gambaran gitu waduh ini kita direct dong dong kita langsung kerahkan si mini gunner mana mini gunnernya nah let's go let's go let's go let's go ayo dong lalala deploy nah oke oke Hai bahwa mereka pada kebawah guys tuh kan iya dia mau ngeret coy ini udah kebuka ya dan ini waduh dia hilang hilang guys kayaknya mati ya iya kayaknya mati deh oke kita tutup aja iya kayaknya sih mati sih karena kalau kabur kemana dulu udah oke bisa jadi itu ya gisah wah ini OP sih sebenernya emang si Jagernot ini oke oke sekarang kita langsung cari si secret itu gisah ada secret gitu gisah kayak sebuah gambar gimana gitu nah kita pakai PL01 aja wah ini yang di jebul dong oke ya coba kita cari gisah wah ini PL01 ini lambat banget gisah kita ganti deh ganti ganti dulu ganti dulu grapple ATV kali eh jangan grapple ATV yang ada senjatanya juga guys karena salah satunya ada di dalam forecast gitu guys ya ada dua yang udah saya tahu gisah saya belum lihat langsung cuma saya lihatnya di discord guys yang saya melihatkan oke satunya itu kalau nggak salah ada di jembatan gitu gisah gambarnya tuh ini di sini sedikit lu sebuah gambaran oke coba di forter sini oke aduh-aduh takdir yang ini mati itu sekalian ini aja deh ini kenapa oke kita berhasil capture nya dimana gisah kayaknya bukan di sini oke kita cari yang lain hmm dimana sih saya juga kurang tahu sih benar-benar letak lokasinya tuh dimana ini apa oh ini itu gisah ini 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 kayaknya kita nggak usah cari deh karena itu juga bingung saya karena waktu itu udah pernah nyari juga cuma nggak ngerti dimana gisah kayak orang-orang yang ada di discord itu pernah nyariin dimana sih nanti saya tanyain deh nanti kalau udah ketemu saya post hmm tuh ya nggak ada gitu gimana nih kayak kalau kalian tahu udah pernah lihat gitu ya kalian bisa tulis di kolom komentar coba kita cari lagi coba kita cari lagi disini 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 nggak ada kenyah disini juga nggak ada oke coba kita capture yang ini gisah coba kita capture yang ini gisah jadi langsung aja jadi langsung aja disini apakah ada sepertinya tidak ada gisah gitu ya tuh ya hmm nggak ada bisa nggak ngerti juga saya gimana oke lah kayaknya videonya sampai sekian aja guys ya nanti saya kasih di post deh waduh mobilnya nyangkut udahlah kita kita itunya Ultronnya disini gisah oke ya kita closingnya disini waduh nih muter muter mulu gisah oke aduh ini sih tadi ini oke gisah jadi videonya kali sampai sekian aja bisa mengenai updatean military Titan tapi katanya nanti minggu depan ada map baru jadinya kayaknya minggu depan bisa jadi kayak update yang besar gisah bisa jadi update nya yang sangat besar yang dimana kayaknya map baru bagus gil sih itu kalau map baru itu gimana ya map nya waduh ini tadi serang lagi gisah udah oke kisah jangan lupa subscribe karena ini like video ini dan aduh tak bisa tiba-tiba ada yang ngeret coba kisah waduh akun tau tata hani agin sekalian buat kisah waduh 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 video ini share video ini ke teman-teman kalian biar makin ramai dan ya see you in the next video bye bye guys